Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di Albima 1208 channel Are you ready guys? Open the mic Sore ini kita kunjungan lagi untuk yang kesekian kalinya di Rolas Cafe Surabaya punya PTPN 12 kita ketemu lagi dengan brand manajernya nih Mas Henning pagiannya? Mas Henning kalau pagi sampai sore Henning, kalau agak malam Indra kenapa Henningnya gak malam terima kasih sama-sama, luar biasa kita dapat kunjungan lagi ke Rolas Cafe terima kasih, sudah berkenan kesini lagi saya penasaran soalnya sebetulnya banyak konten yang bisa diulik di Rolas Cafe karena memang pure tempatnya kopi, dari mulai penanaman sampai produksi malah sampai ekspor juga cuman yang sedikit saya penasaran adat saya mendengar itu justru di kopi, di biji kopi itu sebenarnya ada ukuran kopi yang orang banyak tidak tahu dan itu sangat berpengaruh untuk rasa gitu di warung kopi asal pesan kopi lanang kopi tipika asal dibuatkan kopi hitam kalau di warung biasanya kopi hitam padahal sebenarnya ada sizing sendiri untuk ukuran biji kopi dan itu berpengaruh sekali jadi sebenarnya dibagi ukuran seperti apa sih biji kopi ini sebenarnya untuk di kami di PTPN 12 kita kan punya kebun sendiri Pak ya kita punya untuk Robusta sama Arabica itu masing-masing punya 5000 hektare dan di kami ini ketika sudah dari panen ya pengolahan pasca panen terutama di apa namanya pabrik itu kita setelah proses pasca panen kita ada sortasi yang itu dilakukan secara manual jadi dilakukan manual apa namanya disortasi disortasi ya disortasi 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 dibagi pemilihan dipilih pemilihan disitu kita bedakan kalau di Robusta itu kita sizingnya itu ada S small M medium sama L large untuk Robusta S small terus medium 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 sama large sama large 3 ukuran 3 ukuran biji kopi betul kalau di Arabica itu ada S M sama X S M sama X oh kalau Arabica tidak ada L nya tidak ada L itu hanya notes saja catatan di apa perkopian gitu di kami seperti itu jadi sizingnya seperti itu ya betul dan itu manual manual tangan-tangan terambil yang apa yang sortasi itu jadi begitu nanti biji kopi itu dipanen langsung dibagi setelah dipanen ada proses disortasi juga di kebun sebelum kita bawa ke pabrik itu di kebun ada sortasi yang biji merah kita pisah dengan biji kuning sama biji yang cenderung ke hijau karena nanti itu akan beda jadi yang kita pilih terutama untuk produk yang mutu premium itu yang merah yang masak sempurna oh kalau yang hijau itu belum matang banget yang hijau itu masih belum matang itu biasanya kalau ikut terpetik sama pemetik itu masuknya mutu lokal jadi mutu lokal oke oke sekarang saya ingin tahu nih kenapa sampai disortasi seperti itu tujuannya apa yang pertama kalau di kami itu dari segi rasa memang beda kalau di arabica itu yang X itu dia asamnya lebih soft lebih 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 sedikit dibandingkan terlalu asam tidak terlalu asam yang S itu yang L sorry sorry yang X yang X dari arabica dari arabica kalau yang M itu dia balance antara ACIDT sama bodinya itu balance oke kalau yang S itu dia lebih banyak di ACIDT nya lebih asam oh lebih asam kalau S kalau di kami terus kemudian untuk yang robusta itu sama yang L itu dia bodi lebih kuat dibandingkan yang M maupun yang S gitu M itu balance semuanya M balance oh yang M balance betul dan pembeli kami kalau yang ekspor maupun yang lokal di sini banyak artinya masing-masing punya selera masing-masing gitu itu yang pertama pembedaannya di rasa itu berpengaruh terus kemudian untuk kita roasting untuk kita roasting itu juga berpengaruh kenapa kita bedakan karena tingkat kematangan beda kalau kita roasting dengan suhu tertentu 200 sekian derajat gitu ya selama berapa menit nanti kan tingkat kematangan antara S M sama L atau X itu beda biasanya lebih cepat yang S karena kan volumenya kecil volumenya kecil lebih cepat mateng yang S betul yang paling kecil oke oke jadi kan orang kan tidak tahu ya gitu bahwa itu sangat berpengaruh terhadap rasa ya kalau bedanya kalau bedanya mungkin ditunjukin dulu seperti apa ya ukuran S itu seperti apa biar teman-teman tahu kalau ini S ya S Arabica S Arabica S Arabica sama X yang Arabica beda jelas ini lebih kecil ini yang Arabica ini yang Arabica S S small ini yang gede itu yang X X X-nya Arabica X-nya Arabica ini X-por biasanya X-por X sama M itu cenderung Robusta iya lebih gemuk ya lebih gemuk yang L yang L lebih gemuk oke oke jadi itu yang disortir tadi ya yang disortir dan masing-masing pembeli kalau X-por maupun lokal juga punya selera masing-masing kalau yang di cafe-cafe pada umumnya yang banyak pengambilan mereka yang mana yang S atau yang kebanyakan mungkin ya mungkin kita kita gak tahu green bean-nya ya dari mereka biasa sudah roasting atau sudah bubuk itu mungkin yang M paling banyak M yang balance berarti yang balance tidak terlalu asam sama tidak terlalu kalau yang Arabica yang Arabica iya itu balance antara ACIDT asam sama body sama pahitnya itu balance yang M ya yang M kalau yang yang Robusta yang Robusta yang Robusta yang paling banyak diambil S kalau dikambil oh yang paling banyak S kenapa S yang ini kenapa S-nya Robusta rasanya lebih enak rasanya lebih enak menurut mereka lebih enak lebih malah mereka lebih konsisten rasanya lebih enak tidak terlalu pahit tidak terlalu asam atau gimana malah balance-nya menurut mereka di S kalau yang Robusta menurut customer kami baik dia yang beli green bean sendiri di goreng sendiri di tempatnya masing-masing atau yang di roastingkan di sini juga oh gitu tapi kalau dibandingkan S-nya Robusta dengan S-nya Arabica itu dia lebih pahit mana Robusta lebih pahit Robusta karena KVN-nya lebih tinggi iya Robusta memang karakternya body-nya tinggi pahitnya tinggi karakter body-nya lebih kuat dan dia cenderung tidak ada asam kecuali kalau Robusta yang di ketinggian Arabica kadang-kadang muncul asam di situ dan perbedaan sizing ini juga perbedaan di harga di harga juga beda beda secara signifikan gimana itu jadi kalau di kami yang X untuk Arabica lebih mahal dibandingkan yang M maupun yang S yang paling besar di Arabica ya paling mahal begitu pula dengan di Robusta itu lebih mahal yang L lebih mahal jadi kalau dari segi rasa itu yang tadi udah dijelasin ya yang balance itu yang banyak diambil di cafe-cafe pandang umumnya mereka tidak berani ambil yang paling besar misalnya gitu kadang ada juga yang dia ngambil di kami itu di mix di mix pertama mixnya antara Robusta sama Arabica kemudian mixnya di sizingnya oh ada yang mix juga di mix di sizing jadi berarti pesen dulu dong kalau yang mix itu iya apa beli S sama M terus di mix sendiri biasanya dia kan disini kan kita ada roast roast terry juga disini ya mereka disini bisa belajar bisa menentukan sendiri profil roastingnya seperti apa oh sesuai request sesuai request dia kadang-kadang ada aku yang apa robustannya medium to dark profil roastingnya sedangkan Arabica itu yang medium medium nah itu oh nanti kita mix itu kan roastingnya kan kita beda-beda waktunya tidak barengan jadi robusta sendiri Arabica sendiri walaupun mix itu ya pesenannya iya karena kalau kita jadikan satu green bean robusta Arabica kan matangnya tidak sama matangnya tidak tidak bisa samaan ada yang matang duluan ada yang mentah kalau masih mentah kan nanti muncul greasy rasa aroma rumput rasa rumput jadi kalau orang yang pesen yang mix di roaster dulu di roaster dulu yang S sendiri yang M sendiri baru dicampur setelah matang gitu ya betul baru di packing iya kadang-kadang ada yang beli satu kilo dia mencoba juga di roasting karena dia pengen dua profil rasa yang satu setengah kilo sudah apa namanya medium dia keluarkan dulu separoh yang setengah kilo lanjut lagi ke medium to dark atau ke dark roast gitu kalau kebanyakan di gede-gede atau di cafe-cafe warkop atau di gede-gede lain itu biasanya profil roastingnya di dark gitu di dark roast ya kecuali yang memang cafe-cafe yang memang ada single origin di situ memang nyediakan single origin dan memang murni kopi yang benar-benar kopi original itu biasanya dia ada profil roasting yang beda-beda gitu tapi yang banyak disuguhkan cafe-cafe itu pastinya yang Arabica ya kalau di Indonesia kebanyakan masih Robusta justru Robusta? Robusta bukan Arabicanya? Arabica itu penikmatnya itu kan tertentu ya artinya Robusta itu kebanyakan orang pada umumnya sukanya dia kopi ya pahit gitu tapi kalau dia sebenarnya sudah mencoba sering mencoba Arabica dia akan banyak beralih ke Arabica kenapa begitu? karena tidak terlalu pahit itu? karena kalau di Robusta itu rasanya hanya itu-itu aja dia rasanya pahit terus kemudian ada karamel sederung karamel ada coklatnya sedikit kadang-kadang itu terus nanti biasanya tapi kalau di Arabica kita ada fruity jadi banyak muncul keluar rasa muncul keluar rasa semakin tinggi tanaman semakin banyak profil rasanya karamel rasa semakin banyak karena kan semakin tinggi kan udara itu kelembapan juga bagus udara juga bersih sehingga nutrisi di Arabica itu bagus karena memang untuk ketinggian 800 ke atas kan untuk Arabica rasanya lebih mantap dan banyak kadang muncul vanilla juga disitu muncul apa namanya buah-buah beri-berian disitu kalau kita udah terbiasa kalau terbiasa kaping muncul bisa bedakan disitu orang harusnya kalau kita pergi ke cafe shop itu harus tanya dulu Arabica atau Robusta ke dunia gitu ya tapi biasanya memang disitu sudah ada menunya Arabica Robusta biasanya lebih spesifik Arabica dari mana Robusta dari mana misalnya Arabica Gayo Arabica Ijen Mandailing tapi kalau di Rollas ada ya di Rollas karena kami anak perusahaan PTPN 12 kami saat ini menyediakan kopi-kopi dari PTPN 12 jadi Arabicanya dari kami ada untuk kebun kopi ada 13 kebun kami 4 Arabica 9 nya Robusta dan masing-masing itu punya karakter beda-beda juga contohnya kebun kami Robusta yang di Malang Sari Banyuwangi sama di Bangelan Malang itu dia ekspornya beda orang Jepang sukanya yang Bangelan tapi orang Itali sukanya yang Malang Sari kalau Arabica kami kebanyakan di Amerika sama Eropa kalau misalnya yang ukuran X pada Arabica atau L pada Robusta ini ini yang paling banyak di ekspor oleh PTPN 12 ke luar negeri atau lebih banyak yang ke dalam yang dimakain yang X itu mutunya mutu karena itu grade 1 itu kebanyakan di ekspor kebanyakan di ekspor ukuran yang paling besar di kopi ini karena memang harganya lebih mahal dan kami di PTPN 12 dari dulu memang pengolahan kami kan full wash 100% full wash dan kami kalau lelang itu kalau ekspor biasanya ada ada namanya premium price jadi ada tambahan premi dari harga bursa biasanya gitu ya baik 0,25 dollar atau 0,5 dollar itu kami ada tambahan berarti ukuran ukuran atau sizing di biji kopi ini baik Robusta maupun Arabica ini adalah pilihan kopi yang paling baik terbaiknya di biji kopi ya iya karena kami yang defect-defect yang pecah-pecah itu kami juga bisa bahkan yang lanang pun yang biji tunggal juga kami bisa disortasi yang bertutul-tutul yang berlubang-lubang juga kami bisa nah itu jadi kalian juga harus tahu nih semua teman-teman yang suka kopi nih bahwa biji kopi ini ada ukurannya ada sizing-nya gak hanya baju yang ada MLSX-nya ternyata biji kopi pun ada dan itu sangat mempengaruhi rasa dan yang terbaik ini yang banyak di ekspor oleh PTPN karena dari harga kan memang paling mahal kalau lokal di sini biasanya memang salah satu faktornya yang jadi pertimbang harga juga harga jual harga mereka kalau beli di kami harganya juga lebih mahal karena itu kopi pilihan premium tadi ya jadi kebanyakan kalau yang lokal itu dia sukanya yang small berarti kan jarang banget berarti ya kafe-kafe sopake yang paling besar ini terakhirnya sekarang banyak sih sudah mulai banyak terakhirnya banyak baik dia memakai yang asli Indonesia maupun dari luar negeri itu kan banyak kalau kita di kafe-kafe yang memang single origin itu ada yang dari Brazil dari Kolombia dari Ethiopia itu kan dijual juga di menu ada itu ya ya ada ada saya pernah kalau kan di sini kita sering roastingkan ya dari kopi-kopi luar ya ada customer yang beli dari kopi dari luar dari Brazil macam-macam itu roasting di sini kalau kita buka ya green bean-nya all size jadi nggak dibedakan nggak sama nggak seragam ada yang besar ada yang agak kecil jadi campur dimix semua tapi yang benar memang harusnya dipisahin kayak gini ya ya kalau pertimbangannya dua tadi perubahan apa namanya rasa perbedaan rasa sama kecepatan di roasting ya itu harus dipisahkan dan yang benar memang biji kopi itu harus dibedain seperti ini ya tidak hanya di roasting dengan campuran gitu kan itu yang mungkin kita harus paham betul betul biji kopi ada ukuran seperti biji apa seperti baju iya ada S, M, L, X gitu kalau dari harga memang paling mahal paling besar ini tentunya dan kenapa orang-orang luar negeri yang permintaan ini kenapa mereka memintanya ini nggak pernah minta yang ukuran kecil yang sering itu trendnya yang besar X sama M mereka seringnya yang S itu jarang karena memang mungkin sesuai dengan yang mereka gendaki kualitas mereka kan juga mungkin di-pack juga atau mungkin di-blend dengan produk lain juga kita nggak tahu dari pembeli di sana mungkin dia sudah menemukan yang cocok rasa sesuai dengan karakter yang mereka inginkan itu ya di X itu tapi ada juga yang ngambilnya di mutunya yang apa sizingnya M itu juga ada ya karena kalau kita bikin kopi dengan ukuran yang ini yang besar khususnya harga juga maru kan kita menjualnya berbeda dengan ukuran yang S tadi ya keren keren coba dulu kopinya ini yes boleh ini tadi kita buat kopi ini ukuran medium kalau ini host blend ini host blendnya rolas oke siap jadi aduh gimana ya sampai bingung saya bingung yang itu baru tahu bahwa ternyata ini ada ukuran mana tadi yang X ini X ya ini X nya Arabica tuh biju kopinya besar-besar bentuknya juga beda dan bentuknya beda lebih gemuk yang robusta ya iya lebih bulat lebih bulat kalau Arabica lebih pipih lebih pipih lebih gendut lebih gendut oke oke mungkin lebih alat gak ya kalau lebih gendut kalau misalnya di manual grinder enggak sih enggak enggak lebih alat yang besar ini ya enggak 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 ini per kilo nya berapa ini kalau yang ukuran robusta yang ukuran L ini robusta ukuran L kalau kita jual per kilo di sini 65 ribu 65 ribu yang ukuran paling besar kualitas terbaik dari robusta selisihnya 5 ribu dengan M dengan S selisihnya 5 ribu kalau yang Arabica X itu kita jual 118 ribu 118 ribu per kilo ukuran yang biji kopi terbaiknya Arabica yang X satu lagi pertanyaan saya mungkin dari semua jenis biji kopi itu misalnya kopi lanang tipika itu ada ukuran seperti ini juga kalau tipika itu kan varietas kita pisahkan karena dia varietasnya varietas tipika kita pisahkan kalau lanang kita pisahkan ke disortasi itu lanang yang bisa disortasi itu biji kopi apa saja semuanya jadi kopi yang bagus yang grade 1 yang tadi sizing tadi di kami smlx itu terus kemudian yang kopi lanang kopi varietas yang memang kami jual khusus kayak tipika marah gogib itu kami jual khusus kan jadi kita sortasi khusus terus yang rusak-rusak dalam ternyata kutip untuk mutu lokal yang defect-defect gitu kan ada tutul-tutulnya titik-titiknya bisa kita pisahkan juga tidak tercampur itu untuk jadi bahan baku di cafe maupun kita jual di apa namanya secara curah mutu lokal mutu lokal kalau orang kebanyakan bilangnya asalan kadang gitu oh asalan semuanya biji kopi iya kadang banyak hitamnya satu biji masih green bean tapi hitam semuanya kalau hitam itu kan terlalu matang pas sumete atau gimana? bisa jadi dia terlalu matang atau memang dia kena ini kenapa namanya kayak hama gitu kayak kena hama tapi biasanya dia memang hijau itu juga bisa hitam terus kemudian dia jemurnya karena gak bersamaan mungkin dia nutrisinya juga kurang di bijinya itu makanya kalau kami begitu panen truk masuk di pabrik kan kita cuci kita cuci karena kami di pengoleng kan full wash kita cuci sebelum masuk ke bak fermentasi itu ada namanya kopi rambangan nah kopi rambangan itu kopi yang tidak kita pakai itu kita pisahkan tapi nanti dijual lagi ya? iya tapi grade lokal kopi yang bagus pasti dia akan tenggelam ketika masuk di air itu akan tenggelam baru kita kupas kulitnya kan terus masuk kalau di arabica masuk ke bak fermentasi bak fermentasi namanya iya selama 36 jam lama juga ya kita fermentasi 36 jam standarnya tapi kadang ada orang yang pakai 32 jam kalau di kami sekitar 36 jam standarnya baru di fermentasi itu kapasitasnya kan ada 9 ton ya bak fermentasinya baru pakinya kita cuci lagi kita jemur siap 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 makanya itu namanya full wash kita bisa menarik kesimpulan nih kalau lihat dari ukuran kopi sama ukuran baju kayak gini jadi yang paling besar ini tentu dia bodinya lebih terasa ya iya rasa bodinya lebih kuat daripada yang ukuran kecil iya seperti tadi arabica yang X itu paling besar iya asalkan profil roastingnya sama ya iya kalau medium medium semua nanti dibedakan SML nya itu nanti beda rasanya tapi kalau kita nanti yang satu dark roast yang satu medium pasti beda karena berbeda roastingnya betul ini misalnya dalam roasting yang sama yang paling besar itu lebih kuat yang bodinya lebih besar iya cenderungnya lebih seperti itu dalam bukti pahitnya lebih lebih terasa lebih terasa orang lebih suka kan kalau kopi gak pahit gimana gitu kalau orang-orang suka kopi hitam loh kalau orang kebanyakan sukanya memang yang pahit cuman kalau bagi yang penikmat kopi kayak Pak Yaya ini kan sudah bisa membedakan kan arabica lebih enak ternyata ada vanilanya muncul disitu aroma karamelnya muncul terus ada jeruknya sedikit ada oranye ada fruitinya lah berarti kalau Robusta ini jarang ya dibuat seperti V60 gitu ya kebanyakan sih yang dibikin arabica kalau pakai manual brewing yang bermacam-macam V60 drip itu biasanya kebanyakan arabica karena kalau Robusta ya pahit aja gitu pahit aja dan gak muncul rasa ini itu iya justru kan orang yang dibikinkan di V60 kan ada rasa buahnya muncul iya buahnya macam-macam buah apa buah apa gitu kan iya tapi ada juga memang yang mencoba itu tapi dia biasanya di roastingnya agak mudah medium misalnya atau light to medium itu Robusta juga masih bisa dinikmati iya betul dan nantinya dipengaruhi juga oleh green size betul siap-siap terima kasih nih saya infonya baru tahu kalau wiki kopi ada ukuran seperti berarti ukuran baju ternyata baru ngel bener saya selama ini gak tahu cuma taunya arabica Robusta iya contohnya lebih spesifik lagi ada ukurannya iya itu nanti ada lagi sebenarnya tapi berikutnya aja ada liberica sama excelsa sebenarnya tapi memang yang terkenal arabica sama rohusta oh ada tadi liberica dan excelsa excelsa tapi kayaknya berikutnya aja ada rahasia lagi dari rolas cafe ptpn12 ternyata bahasin banyak paritas kopi yang belum masih dirahsiakan bisa kita bahas di konten berikutnya terima kasih oke terima kasih salam sehat dari albima 12.08 channel